Gubernur Bengkulu Rohdi Mersyah, kami siang mengukuhkan pengurus keluarga baso lembak Bengkulu atau KBLB untuk prode 2022-2025. Dikatakan gubernur, organisasi berbasis suku dan daerah harus diperkuat agar bisa harmonis. Dengan demikian, Bengkulu bisa tetap terjaga baik budaya maupun nilai kekeluargaan. Selain itu, setiap suku dan daerah juga bisa menampilkan budaya masing-masing sebagai edukasi kepada masyarakat Bengkulu. Gubernur berharap seluruh organisasi daerah yang ada di Provinsi Bengkulu bisa saling bersinergi serta berkontribusi untuk menjaga nama baik dan membangun Provinsi Bengkulu. Kemasyarakatan yang berbasis suku, berbasis curai, kemudian berbasis asal daerah di Bengkulu memang harus kita berkuat. Kenapa? Ini untuk mengharmonisasi bagaimana daerah ini kita jaga dari sisi kebudayaannya, kita jaga dari sisi nama baiknya, kemudian kita jaga juga dari hubungan kekeluargaannya. Nah, simpul-simpul seperti ini. Ketua Keluarga Beso Lembak Bengkulu, Ayatul Muhtadi mengatakan, warga lembak siap untuk bersama-sama memajukan Provinsi Bengkulu. KBLB juga telah membuat tiga program, yakni membuat rumah adat sebagai ciri khas lembak di Bengkulu. Pembangunan ini akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Bengkulu. Lalu pengurus juga merencanakan untuk membuat kamus bahasa lembak sebagai salah satu upaya untuk melestarikan bahasa lembak. Baik kepada generasi penerus maupun masyarakat Bengkulu. Terakhir pengurus akan membuat hukum adat. Kami mengatakan pemerintah Provinsi Bengkulu yang kedua, yaitu ODI 2022-2025. Kami bagaimana misalnya ke depan ini, satu-satunya program kami, kami usus yang lembak ini. Bagaimana kita misalnya bersatu dan kompak program kami khusus yang kami lembak dan untuk pemajaran pemerintah Provinsi Bengkulu. Siska Harliana, RBTV Melapurgan.